Tau lukan dunia, jadilah pintar Jadi aku bisa matchingin baju-bajunya Oke, aku bakalan matchingin sama sepatu ya Jennya aku lebih pilih jen yang simpel sih Di studio itu kan dingin banget ya Jadi tuh aku pakinya jaket-jaket kayak gini Bahan-bahan parasut Jadi tuh aku udah mempersiapkan ini semua itu Karena biar nggak kaget nih nanti Begitu loh kade mania Oke, kalo ngomong-ngomong soal nyanyi nih Aku tuh mulai nyanyi tuh sebenernya dari kelas 3 SD Aku dikenalin sama guru kesenian aku Dan diikuti festival-festival waktu itu Dan alhamdulillahnya aku jadi juara waktu itu Dan aku juga pernah tampil di Istana Negara Dan itu di waktu-waktu kelas 2 SMA Di saat aku tampil di Istana Negara itu bener-bener bangga Bener-bener excited banget Karena kan kita langsung berhadapan dengan Presiden Republik Indonesia ya Pak Jokowi pada saat itu Dan itu merupakan salah satu pengalaman yang nggak bakalan mungkin aku lupakan seumur hidup aku Dan bakal langsung ceritain ke anak-anak juga aku Aku tampil di Istana Negara itu Itu di saat aku tergabung di Gita Banda Nusantara 2017 Itu adalah paduan suara Istana Negara Cause I wish you the best of all this world could give Cause I wish you the best of all this world could give And I told you When you love me There's nothing to forgive Oke kemarin itu kan aku sering ikut-ikut festival itu adalah alhamdulillah Aku menjadi yang terbaik dari yang terbaik Dan waktu itu juga Lagi hits-hitsnya cover-cover Instagram tuh Aku juga coba tuh kan Jadi pas aku upload Juga responnya positif Dan followers aku juga naik beberapa ribu gitu All I want is nothing more To hear you now get at my door Cause if I could see your fans once more Nah kemarin kan karena respon followers aku bagus Banyak tuh ajang-ajang pencarian bakat Nah memang sih jalur-jalur ajang pencarian bakat tuh banyaknya dipop ya Dan aku coba waktu itu dipop Dan waktu itu ada kontes KDI Nah aku tertarik nih Tertarik ngeliat kontes KDI Dan aku coba Aku coba buat audisi Ternyata kemampuan dangdut aku itu gak terlalu jelek-jelek amat bagus Dan sampai saat ini Aku buktiin bahwa aku bisa masuk ke sebelas besar KDI 2019 Tentunya karena dukungan dari KDI Mania semuanya loh Ya waktu itu sempet orang tua aku itu ngelarang aku buat terjun di dunia entertain Karena katanya dunia entertain itu gak berjami Dan juga waktu itu aku juga lagi sibuk-sibuknya buat sekolah kan Waktu itu kelas 2 SMA sama kelas 3 SMA buat ujian UN juga Nah makanya mereka lebih memfokuskan aku untuk belajar gitu Dan aku bakal buktiin ke orang tua aku Kalau aku terjun di dunia entertain ini Aku bakal bisa sukses dan bakal bisa bahagian orang tua aku dan keluarga Coyin ya Bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih